Kepore Sukabumi Kota AKBP SJ Jainal Abidin bersama Wali Kota Sukabumi melakukan sidak terhadap apotek terkait larangan edar obat sirup yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Keputusan penghentian sementara peredaran obat sirup saat ini terkait edaran Kementerian Kesehatan untuk penanggulangan kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi saat ini. Berdasarkan keputusan, saat ini kasus gagal ginjal akut yang telah ditetapkan menjadi kejadian luar biasa dan kepolisian juga telah membentuk tim sus untuk penanggulangan kasus tersebut. Kita sudah melakukan kegiatan sidak terhadap beberapa apotek di wilayah Kota Sukabumi dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat kami pastikan bahwa seluruh stakeholder terkait dalam arti kata baik dari tenaga ahli kesehatan dan memiliki pihak apotekar kemudian pemilik apotek yang ada, mematuhi seluruh surat edaran dari pihak Kementerian Kesehatan dan BP POM. Sehingga kemudian pada saat surat edaran itu dikeluarkan, seluruh obat sirup sempat kemudian ditahan untuk tidak kemudian diperjual belikan di apotek yang ada. Namun demikian, sehingga perkembangan waktu yang ada dan hasil rilis dari pihak Kementerian Kesehatan dan BP POM sudah ada beberapa obat jenis-jenis tertentu yang dapat kemudian diperjual belikan kembali sehingga kemudian dapat dilaksanakan aktivitas perdagangan seperti biasa di lapangan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, yang pertama agar tetap tenang, tidak termakan dengan berita-berita hoax yang berada di luar sana dan mengikuti perkembangan penanganan kasus gagal ginjal akutnya oleh pihak pemerintah. Karena kami yakin bahwa informasi yang akurat, informasi yang detail dan dapat menjadi patahkan bagi masyarakat adalah dari pihak pemerintah. Hingga saat ini berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, belum ditemukan adanya kasus gagal ginjal akut yang terkormpir masih di Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Juhpikar melaporkan untuk Dinamika.